Kenapa sulit berzikir itu? Yang sulit itu Allah yang terhijab atau kita yang terhijab? Kenapa asyik dengan diri itu lebih baik? Karena orang yang memahami dirinya akan memahami Tuhannya. Orang yang paham dirinya akan paham tentang Allah SWT. Ini temanya sudah lain tentang kenapa sulit berzikir itu? Yang sulit itu Allah yang terhijab atau kita yang terhijab? Allah yang terhalang atau kita yang terhalang? Allah yang sulit atau kita yang sulit? Maka dijawab oleh Allah SWT, oleh Imam Nauta'illah Skandari dengan kalimat Allah Al-Haqq yang maha haqq. Al-Haqq itu digunakan dengan kata hijab itu menunjukkan Al-Haqq itu yang maha real. Dulu di Pakistan ada seorang filosof namanya Muhammad Iqbal. Bukunya bagus sekali. Islamic Thought berbicara tentang bagaimana mereformasi pemikiran Islam di zaman Islam sedang runtuh. Silahkan dicari bukunya. Dan dia termasuk orang yang meluruskan cara berpikir beberapa filosof Perancis mengenai Islam dan konsep ketuhanan. Muhammad Iqbal itu menyebut Allah Al-Haqq. Lalu beliau mengerti, oh inilah alasan. Kenapa dulu Al-Hallaj mengatakan An-Al-Haqq. An-Al-Haqq itu bukan aku Tuhan. Tapi kata Allah Al-Haqq, aku sekadang menjadi real, benar-benar real, hakiki. Bahwa aku seorang hamba yang hina, hanya Allah yang betul-betul ada. Itu makna dari Muhammad Iqbal. Yang terhijab itu bukanlah Allah. Karena Allah tidak mungkin terhijab. Apa arti hijab? Menghalang. Apakah mungkin Allah dihalangi oleh sesuatu? Wujud Allah itu bukan benda. Bukan juga benda itu jisim. Jisim itu lawannya. Ada jauhar, ada arot. Bukan arot. Arot itu karakter, kondisi, sifat yang melekat pada benda. Kalau ada kursi, mesti ada tempatnya kursi. Maka tempat itu namanya arot. Kursi itu jisimnya. Paham ya? Ada wajah, ada indah, cantik, tampan. Wajah, bentuknya itu. Bentuk wujud. Wujud itu ada tiga. Jenisnya. Ada wujud yang hakiki. Bentuknya ada bendanya. Ada wujud fil azhan. Dalam fikiran. Maka coba merem. Kelihatan gak monas. Kelihatan. Maka itu namanya wujud fil azhan. Seandainya masjid ini majapos ini hancur, masih kebayang gak di kepala. Masih. Ada kawan kita yang sudah meninggal, ingat. Satu orang aja. Masih ada kan di kepala. Masih ada. Tempatnya wujud fil azhan. Yang membagi ini Imam Ghazali. Ada wujud fil a'yan. Realitas. Yang ketiga, wujud fil lisan. Wujud dalam bentuk ukapan nama. Maka setiap wujud ada namanya. Setiap yang ada, mesti ada namanya. Allah itu wujudnya bukan wujud benda. Maka dia tidak mempunyai karakter tempat. Tidak perlu ada arah. Jadi yang meyakini Allah ini berarah atas, bawah, kiri, kanan. Dia terjebak menjisimkan Allah. Membendakan Allah. Dan itu pantangan awliya-awliya Allah SWT. Lalu bagaimana dengan hadis perempuan yang mengatakan, Fissama' Tuhan di langit. Itu mesti dita'awil. Atau dikembalikan ke makna hakiki dari kata sama. Sama' itu sumuh. Suatu yang tinggi. Allah itu maha tinggi. Orang Arab kalau ngomong Fissama' berarti suatu yang maha tinggi. Kenapa hadis ini bermasalah? Kenapa mesti wajib dita'awil? Karena si perempuan diriwayatkan dia tidak bisa ngomong. Kok di hadis itu dia ngomong Fissama' Berarti hadis ini mutarib. Kok bermasalah hadisnya? Meskipun ada di sahih muslim, tapi fiqhul hadisnya, cara memahami hadisnya ada seninya. Nanti kalau ngaji itu, Buya Zul Asfi, undang beliau ngaji hadis. Terfadal. Wa innama'l mahjub anta'anil nazari ilaih. Yang terhijab terhalang itu, kamu bukan Allah. Allah tidak pernah terhijab. Kalau Allah luput sedikit saja, sebentar saja, sedetik saja, satu biji zarah saja di alam, itu hancur langsung alamnya. Maka Allah ini dengan kita, selalu ada ta'aluk, ada alaqah hubungan, yang hanya dia yang tahu. Tidak boleh putus. Putus, hilang. Binasa. Seandainya Allah itu terhijab oleh sesuatu, berarti Allah terhalang oleh sesuatu. Berarti penghalangnya lebih kuasa daripada Allah. Gitu maksudnya. Seandainya Allah itu bisa dibatas-batasi, dihalang-halangi, berarti Allah itu masih dikuasai, bukan menguasai. Jadi yang terhijab kita atau Allah? Kita yang terhijab. Apa yang menghijab? Persepsi. Diajak ngaji akidah, salah. Hari ini masih ngaji akidah, ajak ngaji sunnah bid'ah, salah juga. Ngikutin kata-kata orang awam itu. Enggak juga awam. Iya yang ngomong. Saya masih ingat. Saya mulai ngaji yang serius sekali. 2016 sudah mulai ngaji hadis yang serius. Secara terbuka. Tadinya hanya ke teman-teman. Hanya di pesantren, hanya ke teman-teman yang di majelis. Kita bawalah kajian hadis. Hari ini ngaji-ngaji hadis. Itu ulama' aja yang ngaji begitu. Yang ngomong siapa? Ulama' juga. Sudah, saya ganti ngaji. Fikih, sol fikih. Sunnah bid'ah kita buka. Karena banyak ulama' kita minta tolong. Teman-teman kita yang aluh sunnah beramal tapi gak punya dalil. Kita jelaskan sunnah bid'ah. Apa kata kawan? Ustadz juga nih orang. Diapain bagusnya ustadz ini ya? Ngapain hargi ini masih bahas sunnah bid'ah? Tuh, salah lagi. Udah, menurut saya sudah khata mengaji sunnah bid'ah. Saya ganti ke balik ke akidah. Karena muncul orang-orang yang mengatakan Tuhan di langit, Tuhan di langit. Kita buka lagi kajian sifat 20. Apalagi kata orang ini, ini kajian level tinggi. Orang awam gak sanggup. Tapi saya lihat, ngaji ilmu akidah rame. Kita buka daurah akidah tuhawi rame. Daurah Imam Ghazali di Bandung waktu itu rame. Belum, belum kita ngaji di Youtube-Youtube gitu, belum ada. Belum ada orang buat-buat begitu. Masih rame, Alhamdulillah. Gak ada tuh saya tanya, berat gak otaknya? Otaknya jadi ini, pecah gak? Enggak. Malah kecanduan. Kenapa? Ternyata selama ini, antum itu terlalu dimanjakan dengan pahala-pahala dan ketawa ketiwi. Paling tinggi, mau hasap. Ah, nangis-nangis. Ya, kita nangis-nangis juga. Mohasabah-mohasabah juga gitu. Gak kita ketinggalin. Tapi ada sesuatu yang mesti kita olah di sini. Ini otak terlalu sayang untuk dibiarin dia nganggur ya. Jangan dianggurin ya otak. Adakah orang lahir jadi orang alimah? Gak ada. Orang lahir melayari, gak tahu apa-apa. Maka, kita memilih apa ketika hidup? Itu yang disebut ikhtiar. Jadi kesempatan saya dan antum semua, sama untuk mengetahui suatu bab. Jadi jangan sulit, tergantung. Ilmu itu aurat. Jika tidak dibungkus, baru jadi masalah. Kan selalu kita bungkus. Bungkus dengan dalil akli, dalil nakli. Selalu. Dalil akli dengan kias. Analoh. Dalil nakli, kita sebutkan. Quran-nya, sunnah-nya, kalam ulama-nya. Dulu kalau ngaji hikam itu, santri-santri ngomong gini. Lu ngaji hikam? Mau jadi wali? Itu saya ngomong ustadz loh. Dan tidak sedikit, ada kia yang ngomong ngaji hikam, yang gila nanti. Oh ternyata ini ustadz, gak tahu ustadz bidang apa dia. Dia gak tahu kalau ada orang ngaji hikam, tambah waras. Yang gila itu bukan hikam. Ilmu hikmah. Ilmu kanuragan. Banyak yang asik di alam itu. Mereka sebenarnya gak gila. Mereka cuma asik di alam itu. Udah campur-campur sama alam ini. Akhirnya, udah begini. Gak bisa membeda antara alam zohir dengan alam batin. Maka lebih enak dari orang biasa. Ngeliat yang zohir-zohir. Lalu asik dengan yang ada dalam diri. Kenapa asik dengan diri itu lebih baik? Karena orang yang memahami dirinya akan memahami Tuhannya. Orang yang paham dirinya akan paham tentang Allah SWT.